Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Mirja Sel Channel apa kabar teman-teman semua Semoga sampai saat ini teman-teman semua Tetap dalam keadaan sehat palafiat Sehingga masih tetap bisa konsisten Menjalankan segala aktivitas Sehari-hari dengan lancar Dan semoga pula kita semua dijauhkan Dari segala bencana dan musibah Amin bertransaksi di Agen Drilling tanpa antri hari libur Tetap buka Ada yang bilang begini teman-teman Di kolom komentar video saya Yang terdahulu Bang di abang kok adminnya mahal Di tempatku Kalau transfer 200 ribu Itu adminnya 2 ribu rupiah Transfer 200 ribu Adminnya 2 ribu rupiah Saya jadi geli Ingin balas komen Takutnya dibilang baper Kalau tidak dibalas komen Kalau tidak dibalas Pernyataan Takutnya nanti Berpengaruh ke teman kita yang lain Dan akhirnya Semua agen Brilling Gulung Tikar Semua agen Brilling Gulung Tikar Semua agen Brilling Gulung Tikar Gara-gara pernyataan Gara-gara pernyataan seperti ini Yang seakan-akan Sudah dapat untung Transfer 200 ribu Diminta admin 2 ribu rupiah Baik Kita bahas pelan-pelan Kita bahas pelan-pelan Sebelumnya Sebelumnya Buat teman-teman Yang baru saja Bergabung Dengan Mirza Cell Channel Selamat bergabung Jangan lupa Subscribe Mirza Cell Channel Karena subscribe Itu gratis Juga Tidak like Dan Kalau ada yang perlu Dipertanyakan Atau ada Perlu bikin Pernyataan Silahkan sekalian Tinggalkan di kolom komentar Di bawah video saya Yang kali ini Terima kasih Admin Agen Briling Admin Bank Kira-kira Apa ada bedanya ya Kalau Admin Bank Admin Bank Itu sudah ditentukan Dari Dan sudah dicantumkan Otomatis Dari sistemnya Agen Briling Dari aplikasinya Agen Briling Contoh Dari pernyataan Teman kita tadi Untuk Transfer 200 ribu rupiah Kalau Admin Bank Itu secara Otomatis Sudah dicantumkan Dari sistemnya Atau Aplikasinya Agen Briling Baik di mesin EDC M-Post Maupun di mesin EDC konvensional Ataupun Di Briling Mobil yang Menggunakan HP Itu sudah Dicantumkan Untuk Transfer Sesama BRI 200 ribu rupiah Itu Admin Bank 3 ribu rupiah Perlu diingat-ingat Teman-teman ya Ini hanya Satu contoh Satu transaksi Saja Yang dilakukan Oleh teman kita Yang membuat Pernyataan Di tempat Atau di kolom Komentar Di video saya Yang terdahulu Yaitu Dia melakukan Transfer Sesama BRI Sejumlah 200 ribu rupiah Dia Atau Beliau Kita ini Hanya Meminta Uang admin 2 ribu rupiah Kita kembali lagi Ke pembahasan Untuk Admin Bank Admin Bank Itu sudah Ditentukan Dari sistem BRI Sepuat Agen Brilling Transfer Sesama BRI Berapapun Sekali lagi Untuk Transfer Sesama BRI Berapapun Nominalnya Itu sudah Ditentukan Yaitu 3 ribu rupiah 3 ribu rupiah Untuk Transfer Sesama BRI Sekali Transaksi Dan Teman kita Ini Teman kita Ini Melakukan Transaksi Transfer Sesama BRI 200 ribu Dia Hanya Minta Uang Admin 2 ribu Rupiah Kalau Kita Melakukan Transaksi Transfer Sesama BRI Sekali Transaksi Suatu Misal Melakukan Transaksi 200 ribu Rupiah Maka Saldo Yang Terpotong Di Rekening Kita Yang Kita Buat Sebagai Agen Brilling Yang Kita Daftarkan Sebagai Agen Brilling Akan Terpotong 200 ribu Plus 3 ribu Rupiah Jadi Terpotong 203 ribu Rupiah Seperti Suatu Misal Teman kita Tadi Melakukan Transaksi Sejumlah 200 ribu Rupiah Sesama BRI Setidak Tidaknya Kita Harus Mendapat Uang Dari Pelanggan Kita Sejumlah 200 ribu Dan 3 ribu Rupiah Yaitu Jumlahnya 203 ribu Rupiah Untuk Pengganti Uang Yang Terpotong Dari Saldo Kita Untuk Melakukan Transaksi Transfer Sesama BRI 200 ribu Rupiah Itu Tadi Tentang Admin Bank Admin Bank Yaitu Admin Atau Tambahan Biaya Yang Sudah Secara Otomatis Dicantumkan Atau Dipotong Oleh Sistemnya BRI Ketika Kita Melakukan Transaksi Transfer Sesama BRI Yaitu Sejumlah 3 ribu Rupiah Lalu Lain Lagi Dengan Yang Disebut Admin Agen Briling Teman Teman Untuk Admin Agen Briling Itu Agen Briling Sendiri Yang Menentukan Artinya Relatif Untuk Masing-masing Agen Briling Bisa Membuat Kebijakan Sendiri Sendiri Sesuai Dengan Kapasitas Agen Briling Sesuai Dengan Lokasi Agen Briling Sesuai Dengan Ketatnya Persaingan Di Sekitar Agen Briling Yang Penting Relatif Intinya Relatif Untuk Membuat Admin Agen Briling Teman Teman Jadi Sebagai Agen Briling Ketika Melakukan Sekali Transaksi Kita Harus Meminta Dua Macam Atau Dua Jenis Uang Admin Yang Pertama Yaitu Admin Bank Dan Itu Wajib Kita Minta Karena Uang Admin Bank Itu Sudah Jelas Terpotong Dari Dari Rekening Kita Ketika Kita Melakukan Sekali Transaksi Untuk Transaksi Transfer Sesama PRI Sekali Transaksi Saldo Kita Terpotong Sejumlah Yang Ditransasikan Oleh Pelanggan Plus Admin Bank Yaitu 3.000 3.000 Rupiah Lalu Bagaimana Dengan Admin Agen Briling Untuk Agen Briling Untuk Admin Agen Briling Saya Katakan Dari Relatif Dan Itu Kalaupun Kita Sebagai Agen Briling Ingin Dan Tidak Mungkin Setiap Agen Briling Itu Tidak Ingin Yaitu Ingin Menambah Penghasilan Ingin Mendapatkan Keuntungan Oleh Karena Itu Setiap Agen Briling Berhak Menambahkan Biaya Yang Lain Yaitu Admin Agen Briling Atau Bisa Juga Disebut Sebagai Uang Jasa Jasa Kita Telah Membantu Pelanggan Untuk Melakukan Transaksi Untuk Melancarkan Kebutuhan Pelanggan Kita Berhak Meminta Uang Jasa Dan Itu Relatif Jumlahnya Masing Agen Briling Bisa Meminta Berbeda Tergantung Lokasi Tergantung Kondisi Agen Briling Dan Banyak Hal Yang Mempengaruhi Bagaimana Agen Briling Menentukan Uang Jasa Atau Uang Admin Agen Briling Tersebut Jadi Buat Teman Kita Yang Membuat Pertanyaan Di kolom Komentar Saya Yang Di kolom Komentar Video Saya Yang Terdahulu Yang Katanya Dia Melakukan Transaksi Travers Sesama BRI Sejumlah 200.000 Rupiah Dia Hanya Meminta Admin 2.000 Rupiah Semoga Saja Yang Dimaksud Itu Adalah Uang Admin Agen Briling Atau Uang Jasa Kala Kala Yang Diminta Itu Ada Total Uang Admin Total Uang Tambahan Yang Diminta Kepada Pelanggan Yaitu Apabila Pelanggan Melakukan Transaksi 200.000 Rupiah Dan Beliau Hanya Meminta Uang Kepada Pelanggan Sejumlah 200.000 Rupiah Plus 2.000 Rupiah Yaitu 200.000 Rupiah Maka Semoga Saja Bisa Tetap Cepat Sadar Sehingga Tidak Merasa Kehilangan Uang Karena Setiap Kita Melakukan Transaksi Satu Contoh Saja Contoh Transaksi Transfer Sesama BRI Uang Kita Atau Saldo Kita Terpotong Misalnya Transaksi 200.000 Rupiah Saldo Kita Terpotong 203 Rupiah Sementara Teman Kita Tadi Hanya Meminta 200.000 Rupiah Plus Admin 2.000 Rupiah Maka Hanya Bisa Dapat Kembalian Uang Kita Terpotong 203 Rupiah Hanya Dapat Dari Pelanggan 202 Rupiah Semoga Saja Beliau Cepat Sadar Dan Tidak Mengalami Kebangkrutan Teman Teman Demikian Video Saya Kali Ini Tentang Perbedaan Uang Admin Bank Dan Uang Admin Agen Drilling Semoga Ada Hal Positif Yang Bisa Diambil Salam Buat Keluarga Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima